Yang pemirsa guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksin COVID-19 yang bertujuan menuju herd immunity atau kekebalan kelompok kepada masyarakat, Unit Reskrim Polsekumpe Ulu menggelar kegiatan vaksin dan diberikan bingkisan paket sembako kepada masyarakat. Unit Reskrimumpe Kamis 23 Desember 2021 menggelar kegiatan vaksinasi masal yang bertempat di halaman Mapolsekumpe Ulu dengan mengusung tema Reskrim Peduli Vaksin dengan target sasaran sebanyak 300 orang. Terlihat di lokasi puluhan pengendara diberhentikan dan dilakukan pengecekan kartu vaksinasi terhadap pengendara yang melintas. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Unit Reskrim Polsekumpe Ulu dalam mendukung program pemerintah, yaitu pelaksanaan vaksinasi guna menekan penyebaran COVID-19. Kandit Reskrim Polsekumpe Ulu Ibda Hasudungan Sirait mengatakan bahwa target sasaran pada hari ini 300 dosis. Capaian vaksin dari pagi hingga siang ini mencapai 316 dosis. Anggota Reskrim juga mengajak para pengendara yang melintas di depan Polsek untuk vaksin. Tidak hanya warga, para tahanan Polsekumpe Ulu yang belum divaksin langsung dilakukan vaksin. Dan warga yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari desa seputaran Polsekumpe Ulu, seperti Desa Lopa Alay, Desa Sakean, Desa Kota Karang, Desa Puda, Desa Muarokumpe, Desa Kasang Puda, Desa Kasang Lopa Alay, Desa Solo, serta Desa Tarikan. Ke desa, kemudian kita mendatang, siapa-siapa saja warga yang belum divaksinasi, animo masyarakat, ada beberapa desa mungkin yang belum begitu meningkat untuk kegiatan vaksinasinya, karena ada beberapa kendala mungkin karena pekerjaan dari warga itu banyak yang terkebun, sehingga ada beberapa masyarakat yang masih belum punya kesempatan untuk melaksanakan vaksin yang kita adakan di desa-desa. Nah, namun kita nanti akan mencari solusinya, mungkin kita bisa melakukan vaksinasi door-to-door mungkin pada malam hari. Dirinya juga menambahkan bahwa untuk kegiatan selanjutnya, Polsekumpe Ulu akan melaksanakan kegiatan vaksin door-to-door ke desa-desa pada malam hari. Hal ini dilakukan terhadap masyarakat yang beralasan sibuk berkebun pada siang harinya dan juga untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi. Terima kasih telah menonton!